. Ridwan Kamil, Rafi Ahmad dan Nagita sempat tertahan di depan GCC. Ketua Tim Kampanye Daerah, TKD, Prabowo Gibran, Ridwan Kamil, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina sempat tertahan tidak bisa masuk ke ruang debat meskipun mendapat undangan resmi. Ridwan Kamil, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina tertahan lantaran barcode kartu undangan yang diserahkan kepada pihak keamanan tidak bisa terbaca. Hal itu membuat Ridwan Kamil, Rafi Ahmad dan Nagita Slavina harus menunggu cukup lama sebelum akhirnya bisa masuk. Iya, saya tadi sempat tertahan tidak bisa masuk dan akhirnya menunggu di depan, tutur Ridwan Kamil di GCC Senayan, Jakarta, Minggu 4 Februari. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menduga dirinya bersama Rafi Ahmad dan Nagita Slavina belum glowing sehingga tidak diizinkan masuk oleh pihak keamanan KPU. Saya kurang glowing katanya, jadi gak boleh masuk. Hahaha, tapi gak tau ini kartunya gak bisa kebaca, terlalu rumit, katanya. Sebagai informasi, sejumlah pesohor menemani calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam acara debat terakhir Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, GCC, Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu, 4 Februari 2024. Pantuan bisnis di lokasi, tampak sejumlah artis seperti Ria Ricis, Rafi Ahmad, Lesti Kejora, Nikita Mirzani, Baim Wong, hingga Kirana Larasati. Tak hanya itu, ada sejumlah eks-pejabat negara yang pertama kali terlihat dukung Prabowo dalam debat seperti mantan KSAD Jenderal TNI, Purnawirawan, Dudung Abdurajman dan mantan politisi PDI Perjuangan, PDIP, Murwar Arsirait. Mereka kompak kenakan setelan berwarna biru muda khas seragam kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming. Prabowo dan Gibran sendiri sampai di lokasi debat tak lama setelah para pendukungnya tiba. Keduanya juga kenakan jaket berwarna biru muda. Ada pun, debat kelima mengangkat tema pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi.